PEMBARUAN TERKINI PERINGKAT DUNIA BROF MEMUAT PERINGKATAN SIGNIFIKAN DARI PASANGAN GANDA PUTRI INDONESIA APERANIRA HAYU DAN SITI FADIA SILVARAMADANTI APERANIRA HAYU DAN SITI FADIA SILVARAMADANTI MENEMBUS PERINGKAT 5 DALAM PERINGKAT DUNIA PECAN KETIGA PADA SELASA 17 JANUARI 2023 Sebelumnya, pemenang medali emas SEA Games ini berada di peringkat sebelas dunia. Pencapaian apik ini tidak terlepas dari penampilan APERANI DAN FADIA yang konsisten sejak menjalani debut turnamin resmi BROF pada INDONESIA MASTER tahun 2022 lalu. Dalam 10 turnamin pertama mereka sejak saat itu, APERANI DAN FADIA TELAH MERENGKUH 2 GELAR DAN CUMAH 1 KALI GAGAL MENEMBUS BABAK DELABAN BESAR. Ada pun pada penampilan terkini di Malaysia Open 2023, pasangan privat mampu menembus semifinal sebelum terpaksa mundur di tengah laga karena cedera. Jika dihitung dari tanggal ketika nama mereka pertama kali muncul sebagai pasangan di peringkat dunia, APERANI DAN FADIA hanya perlu waktu 211 hari untuk bisa menembus 5 besar. Ya, ini menjadi tatatan yang impresif bagi keduanya. Sebagai perbandingan, pasangan emas Indonesia sebelumnya yaitu APERANI DAN GERISIA PULI butuh waktu lebih lama yaitu 425 hari. Memang, jika dibandingkan dengan APERANI yang saat itu masih hijau usianya baru 19 tahun, FADIA lebih berpengalaman dalam bertanding di event internasional. Kenaikan peringkat juga dialami pemain tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting. Ya, Anthony Ginting kembali mengalami peringkat tertingginya sepanjang karir dengan naik satu strip ke posisi ketiga. Tampil hingga perempat final Malaysia Open 2023 sudah cukup untuk membawa Anthony Ginting mendongkel kompaternya Jonathan Christie yang tersisi di babak kedua. Sementara itu, pasangan ganda putra Fajar Alvin dan Muhammad Ryan Adianto mengukuhkan posisi mereka di peringkat satu setelah menjuadi juara Malaysia Open 2023. Prestasi tinggi dari Turnamin BWF Votor Super Seribu, Bajar Rian menaikkan poin rangking mereka dari 88.655 poin menjadi 92.855 poin. Bajar dan Rian terpaut 12.000 poin lebih dari rekan Senegar, Muhammad Asan dan Hendra Setiawan yang berada di peringkat kedua. Taji Indonesia sebagai salah satu kekuatan di ganda putra sedikit pulih dengan kembalinya enam pasangan tanah air di peringkat 20 besar. Marcus Bernardi Gideon dan Kevin Sanjay Suka Mulyo serta Pramudia Kusuma Wardana dan Yerime RQC aku perempitan kembali setelah tahun lalu di Begab Jidera. Nah, Badminton Lovas, tentunya ini merupakan hal yang luar biasa bagi pasangan Abranir Hayu dan Siti Badia Silva Ramadanti dimana mereka mengalami peningkatan drastis, dimana mereka mengalami peningkatan dan lompatan drastis di rangking BWF. Semoga mereka tidak cepat puas dan mampu menjadi ganda putri rangking satu dunia pada akhirnya nanti. Mari kita terus dukung dan doakan semoga atleta teletron di Indonesia terus maju dan terus berkembang dan mampu menjadi juara di ajang-ajang berikutnya. Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar serta dukung terus channel ini dengan cara di like di komen dan subscribe kalau menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!